hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel itu Bang Bobby Oke di malam hari ini habis pulang kerja tadinya enggak kepikiran sih untuk bikin video motovlog cuma ya lumayanlah mendingan daripada enggak bikin konten sama sekali gitu pulang kerja malam-malam kayaknya kalau bikin konten asik juga gitu ya temen-temen ya ya daripada di jalan juga gabut bengong gitu malam-malam nggak ada apa kayak nggak ada apa ya istilahnya kayak omongan atau bahasan daripada bengong gitu nanti ngantuk daripada ada bahaya di jalan masih mending ngobrol ngobrol aja gitu ngobrol-ngobrol santuy sambil menikmati pulang malam pastinya ini tetap di jalan yang sama waktu kemarin aku juga udah nge-upload video yang motovlog yang waktu berangkat kerja itu sebenarnya sambungan dari yang pagi hari ini maksudnya hari ini ya tadi pagi jadi ini sambungan videonya waktu malamnya pulang kerja jadi kebetulan eh baterai GoPro nya juga masih ada dan juga masih memadai untuk dari memory card nya jadi ya sekaligus aja lah bikin video seperti ini dan aku juga enggak tahu nih performa malam hari seperti apa ya kamera GoPro nya tapi yang jelas semoga aja yang pertama semoga bagus dan juga terang sih harapannya seperti itu ya tapi enggak tahu kalau hasilnya berkata lain tapi ini untuk lolitnya udah aku aktifin tapi Proton masih off Proton tuh buat satu Risa satu recession ya atau brightness kecerahan juga itu diatur oleh Proton nya jadi biar hasil gambarnya lebih maksimal tapi ini aku nonaktifkan sih tapi enggak tahu nanti kalau apa kalau kita bikin video kalau lagi diaktifin atau tidak ya apa kata nanti aja deh gitu ya kita lihat hasilnya sama-sama bagusan dikasih Proton nya aktif atau tidak nah kebetulan di jalan sini waduh macet juga nih enggak malem enggak pagi macet selalu nih jalan tapi enggak papa kita record aja gitu sambil santuy-santuy tapi memang kalau pakai motor kopling agak capek sih kalau ini kalau apa kalau macet kayak gini tapi enggak papa yang penting tetap jaga kecepatan juga jangan sampai ugal-ugalan ini yang sebelah kanan yang sebelah sono ini mau berangkat kerja kayaknya yang ini yang macet mau pulang kerja kebetulan malam ini aku lembur juga Alhamdulillah jadi masih ada kesempatan kesehatan jadi akhirnya bisa lembur tetap semangat selalu yang penting selalu jaga pola makan juga semoga selalu sehat diberi kelancaran gitu aja udah amin oke ini motornya banyak banget nih teman-teman sebenarnya kalau pakai motor matic lebih enak nih kalau pakai jalan kayak gini dibandingkan dengan motor kopling dan capek tangan kirinya tapi enggak papa sih santai aja pakai motor kopling juga oke biasanya sih kalau ini sebenarnya udah jam 7 lebih sih aku pulang aku sengaja sih tadi pulangnya agak lambat-lambatan supaya mau bikin konten gitu cuma kayaknya masih rame dah tapi ya udah sih santai aja di rumah juga enggak ngapa-ngapain juga habis ini beli makan dulu terus mandi terus baru dimakan makanannya habis itu main HP sebentar sholat terus tidur besok semangat kerja lagi gitu teman-teman oke agak susah ya jalannya ya ini udah pakai motor fixen agak besar sih agak besar tapi lumayan sih sama tinggi badan saya jadi agak seimbang sih di depan ada teman saya nih guys nih namanya coki nih mana ya nih kalau kalian mau follow instagram coki nih aku kasih di layar nih ya tuh kalau pasti bisa lihat kan instagramnya nih nih orangnya nih jomblo nih kawan-kawan ya karena kalau mau betina-betina mau follow silahkan ya betina-betina nanti aku siapa ya temanku ya gimana nih orangnya nih tadi aku lihat jaketnya soalnya Oh itu di depan dia wah jauh nih kejauh nggak tahu masih bisa enggak tapi nggak bisa nyalip-nyalipan ya ada motor mogok oh jauh jauh nih teman saya nih namanya coki nih tadi padahal pulangnya bareng dia di parkiran duluan aja wih mantap nih motor-motornya nih ada apa nih PCX motor PCX dari Honda di depannya ada Kawasaki Ninja sebentar kalau pakai helm full face yang ini yang warna gelap visor gelap yang drag ini agak agak ini ya agak gelap banget ya enggak kayak yang clear ya yang clear lumayan terang sih waktu dulu aku punya helm half-face sama full face kalau yang half-face tuh enak dipakai malam hari jadi ada dua visor ada visor yang gelap dan juga ada visor yang beningnya jadi ya bisa dua visor gitu tapi ini yang R10 nih 1 visor doang sih warna hitam ya ada yang lihat nih siapa tadi yang lihat dikira gopronya nyala kali ya dari luar memang nyala sih gopronya ada kayak kelap-kelip warna merah gitu kalau lagi ngerecord cuma nggak papa sih santu aja oke bos Q kayaknya lama kena di jalan dah daripada pulangnya kalau pulangnya cepet nih paling 10 menitan lah sampai rumah tapi kena macet gini ini malem-malem jadi ya lumayan lama eits santai-santai nih woyah nih karyawan nih banyak yang buru-buru nih malem-malem nih udah setengah 8 juga kayaknya misalnya masuk kerja kadang ada yang jam 8 ada yang jam 9 juga jadi buru-buru kalau pulang Maslow besok berangkat juga ya pagi-pagi juga biar nggak cepet-cepet nih kayak gini benggak buru-buru gitu di jalannya biar aman nah ini jembatan tadi yang tadi pagi aku record yang di video kemarin yang di sebelah kanan kirinya tol ini dia jembatannya guys no jembatannya disono ini yang ke arah Jakarta sebelah kanan yang ke arah Jawa Tengah-Jawa Timur di sebelah kiri nah ini dia Oh banyak mobil-mobil besar mulai lancar kayaknya PPKM juga udah level satu katanya nggak tahu sih tapi ya cuma kebijakan pemerintah aja sebagai masyarakat mah ikut aja gitu ya nggak nggak ngerti atas-atasan gitu tinggal ikutin aja gitu tapi ya kalau kelukes sama banyak sih kalau dari PPKM mulai dari yang berpergian ke mana-mana juga di apa di halang-halangi sama polisi gitu apalagi di daerah Kerawang malam minggu keluar bentar aja udah polisi dimana-mana menutup akses ke kotanya yaudah jadi malam minggu beli martabak dimakan di rumah dah gitu aja kalau nggak makan martabak beli kue samir kalau nggak tahu kue samir kayak apa ya bentuknya ya enak kue samir tuh 10.000 dapat 10 murah kue samir di Kerawang banyak kue samir terus kue apalah gitu ya lupa namanya kalau kue samir tuh ada rasa coklat ada rasa keju tergantung dari selera aja sih loh ini jembatannya eh jembatannya lagi turunannya nih terjal nih kalau nggak ngerem pakem-pakem nih glosor nih ke belakang makanya harus remnya nih harus pakem nih kampas kopling eh kampas kopling lagi kampas remnya harus selalu dijaga oke kayaknya habis ini waduh macetnya nggak tanggung-tanggung sampai jembatannya juga penuh tuh guys kalian bisa lihat kan ya ntar ish kayaknya ada yang lewat jalan tikus tadi karyawannya kita ke kiri ya Oh ini udah hampir jam udah hampir jam masuk kerja jadi buru-buru banget nih banyak yang robos Aduh oke nggak papa lewat sini ini sama aja kok jalannya tapi ini jalan kecilnya gitu ya nah tuh dia temen-temen antriannya aja udah sampai sini buset dah sampai antrian kayak masuk Alphamart atau Indomart ya nah ini dia oke jangan lihat sini biar nggak ngejlup motornya Hai nah kayak kita alus-alusan aja main koplingnya santai Hai ini di daerah mana ya Kalimalang nih samping ini Kalimalang tapi itu Kalimalang yang bukan yang bukan yang ke Cikarang ya ini masih di Karawang ini kan kalau kita ke Kalimalang terus ikutin jalan teruskan ini bisa sampai Cikarang juga ini kalau pagi nih banyak ini banyak apa banyak yang jual sarapan di sini tapi kalau malam kayaknya pada tutup nih ya iyalah orang malam siapa yang mau beli sarapan kan sarapan kan pagi ya kan ini banyak polisi tidur nih ngapain polisi tidur di sini banyak kos-kosan juga di sini tapi aku kos-kosannya nggak di sini sih lumayan jauh tapi kalau ke kakak kawasan KIC ya deket sih lumayan tapi aku yang pilihnya tuh yang agak ke kota dikit lah kan disana kan kalau di kota tuh agak enak meskipun ya sederhana sederhana tapi kan kalau ke kota tuh agak enak semua akses ada terus mau beli apa juga ada kalau pengen ngirit juga bisa irit gitu temen kalau di kota enaknya tapi ya kalau masalah pengeluaran tuh tinggal ini sih tinggal apa kitanya kita mau irit juga bisa kita mau boros juga bisa itu kan pilihan dari dirinya masing-masing tapi kan kita mumpung masih muda mumpung masih kerja ya nabung lah sedikit-sedikit meskipun enggak banyak juga yang penting nabung gitu Oke udah terbebas dari apa nih udah terbebas tadi lihat sepion sebentar takutnya nggak ngerecord udah lama-lama ngomong takut nggak ngerecord kan sayang juga gitu ya karena tadi aku lihat indikator baterainya tinggal dua ya udah ngerecord tadi pagi berapa menit ini malem ngerecord lagi nggak papa yang penting dapat konten itu asik Oke ini semoga aku harap jalannya jelas ya dan enak ditonton aja jadi gitu harapannya sih gitu nggak tahu ini nanti gimana hasilnya kayaknya kita lewat jalan yang agak rame aja ya karena kalau jalan yang agak sepi ini sih ada jalannya agak sepi cuma